Satpol PP Kabupaten Sarolangun menyita 42 dus miras yang berhasil diamankan dari sejumlah pedagang warung remang-remang di Kecamatan Singkut. 42 dus minuman keras berbagai merek berhasil disita oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun. Puluhan dus miras tersebut disita dari sejumlah warung remang-remang di Kecamatan Singkut. Semua minuman keras yang disita tersebut tidak memiliki izin penjualan miras. Pemusnah ini penyitaan, bukan penyitaan sih, pengamanan. Pengamanan miram tersebut ada 42 dus, artinya sekitar 500 botol lebih yang kita setah. Jadi beberapa tempat di Kecamatan Singkut. Ada 4 atau 5 jenis yang pada saya buka ini. Ada Jeklek, ada Mikmek, ada Orang Dua, ada Asoka, ada satu lagi. Itu kita berdegas memang tidak ada dengan temui izin Pak ya? Ya, jadi mereka memang berhubungan. Untuk diketahui 42 dus minuman keras berbagai merek yang berisikan sekitar 500 botol tersebut akan dimusnahkan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun pada Februari 2019 mendatang. bertempatan dengan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja. Selamat Ria Dijek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Tunggu selamat menonton!